Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini dimana agenda sidang kali ini dari Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan ahli yang akan berhadapan dengan lima terdakwa. Ahli yang dihadirkan pada hari ini yakni ahli hukum pidana, Effendi Saragi dan Alpi Sahari serta ahli psikologi forensik, Reni Kusumo Wardani. Dan berikut kita saksikan bersama sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Dalam istilah sekarang Baradae itu bisa dibilang kena mental dari kemarahan FS yang adalah seorang jenderal ketika itu. Kemarin ahli kriminologi menjelaskan bahwa Baradae masuk dalam kategori korban atau viktim. Bagaimana menurut perspektif psikologi? Ya, di dalam relasi kuasanya memang dia bisa menjadi korban. Namun kalau kita bicara pada proses psikologis ada free will. Ada keinginan bebas yang menjadi milik dari masing-masing orang. Maka tadi saya sampaikan sehingga ada perbedaan antara respon dari saudara Ricky yang lebih stabil dengan respon saudara Richard yang memang kondisi emosinya lebih tidak stabil dibanding saudara Ricky. Demikian, jadi ada free will sebetulnya. Ada keinginan bebas. Pada saat itulah kemudian seseorang mengambil keputusan menuruti atau tidak menuruti. Betul bahwa situasinya pada saat itu ada ketakutan yang luar biasa. Nah, saat inilah di dalam free will itu ada controlling emosi atau tidak, ada regulasi emosi atau tidak, itu tergantung pada tipologi kepribadian dari masing-masing orang. Jika ditanya, apakah situasi itu membingungkan, menakutkan sehingga mendorong orang untuk patuh? Bisa iya, bisa tidak. Demikian.